Inul Daratista soroti fenomena kawin cerai, jangan cuma demi nafsu seks agar sah di mata Tuhan. Inul Daratista soroti fenomena kawin cerai, jangan cuma demi nafsu seks agar sah di mata Tuhan. Fenomena kawin cerai yang belakangan mengebohkan dunia hiburan dan menyeret sejumlah nama artis, membuat Inul Daratista ikut berkomentar. Jauh dari kesan nyinyir, sang biduan dangdut justru mengakui bahwa tidak ada yang sempurna dalam sebuah pernikahan. Inul menilai bahwa setiap orang mesti menikah dengan semua kekurangannya dan menjadi pemaaf. Selain itu, istri Adam Suseno tersebut tegas mengatakan bahwa menikah bukan semata soal nafsu seks dan sah di mata Tuhan. Menikahlah dengan semua kekurangannya dan jadilah pemaaf jika kau menemukan peristiwa dalam isi kekurangannya. Janganlah hanya cuma karena nafsu seks agar sah di mata Tuhan karena Tuhan membenci sebuah pernikahan untuk dibuat permainan. Hajatnya selesai, maka putuslah sebuah akad. Tulis Inul Daratista pada Jumat 19 Mei 2023. Inul Daratista menganggap bahwa godaan pria jauh lebih berat. Ia juga meminta para perempuan untuk mempersiapkan iman, energi, hati, dan perasaan agar mampu menjadi pemaaf. Dunia ini lebih banyak wanitanya, godaan pria jauh lebih berat. Maka terhusus istri-istri sebelum menikah persiapkanlah iman, energi, hati, dan perasaan yang kuat agar mampu menjadi pemaaf meski itu berat. Sebuah pernikahan akan terhormat jika pasangan mampu melewati gelombang tanpa harus berteriak, ujar Inul Daratista. Inul Lantas mengatakan bahwa jika sebuah pernikahan harus berakhir, maka ada cara elegan yang bisa dilakukan oleh sepasang suami istri. Tak ada yang sempurna dalam pernikahan, tapi akan jadi sempurna ketika sebuah pernikahan diagungkan dengan mampu melewati semua cobaan dan godaan. Jika berpisah, maka carilah jalan dan cara yang bijak hingga semut pun tidak mendengar dan melihat bahwa ternyata hubungan kalian telah usai. Siapapun pasti akan mengalaminya. Semua kembali pada niat hati, saya pun masih terus belajar, ujar Inul Daratista. Pernyataan Inul Daratista itu rupanya menuai pro dan kontra. Ada netizen yang setuju, tapi ada juga netizen yang mengatakan bahwa tingkat kesabaran setiap perempuan berbeda-beda. Saya pernah di posisi itu bun, akhirnya saya memaafkan mereka. Dan sekarang suami sudah sadar atas kesalahannya, alhamdulillah, kini kami hidup bahagia, komentar netizen. Gak semua wanita bisa sekuat itu bunda. Kalau mereka tidak bahagia, kenapa harus dipaksa? Semua berhak bahagia dengan caranya masing-masing. Banyak pernikahan kedua menjadi lebih harmonis, lebih bahagia dan berjalan terhormat, ibu netizen yang lain. Wanita diciptakan istimewa, tetap tegar meski nyaris menyerah, tetap sabar meski ingin mengeluh, tetap kuat meski hampir terjatuh, timpal netizen lainnya. Perkataan tidak semudah membalikan telapak tangan, ujar netizen yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.